Kepolisian daerah Papua telah mencapai kemajuan signifikan dalam upaya memberantas tindak pidana perdagangan orang. Empat kasus TPPO berhasil diungkap, yang mengakibatkan penahanan enam tersangka. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Ignatius Beni Adi Prabowo mengumumkan hal ini pada Jumat, 16 Juni 2023. Komis Beni menjelaskan bahwa empat kasus TPPO ini berhasil ditangani oleh Polres di bawah Polda Papua. Tim Satgas TPPO Polda Papua masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap fakta-fakta yang lebih detail. Langkah-langkah ini merupakan respons dari perhatian yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap kasus TPPO di seluruh wilayah Indonesia. Polda Papua memperlihatkan komitmennya untuk memberantas kejahatan perdagangan manusia di wilayahnya. Tindakan tegas ini diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan TPPO. Direktur Reserse Kriminal Umum di Reskrimum, Polda Papua, Kombes Polisi Arief Bastari menjelaskan bahwa para pelaku dalam kasus ini akan dikenakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Junto Pasal 506 KUHP. Ancaman hukuman minimal untuk pelanggaran ini adalah 3 tahun penjara, sedangkan hukuman maksimal mencapai 15 tahun penjara. Selain itu, tersangka juga dapat dikenakan denda sebesar minimal 120 juta rupiah hingga maksimal 600 juta rupiah. Kombes Beni mengimbau seluruh masyarakat agar tetap waspada dan aktif melawan kejahatan perdagangan orang. Ia mendorong warga Papua untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap tawaran yang mencurigakan dan melaporkan kasus atau informasi terkait TPPO kepada pihak berwenang. Sebab dengan peduli terhadap lingkungan sekitar dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, pihaknya dapat mencegah dan mengurangi risiko terjadinya kasus TPPO serta melindungi masyarakat dari kejahatan ini. Sebelumnya, Satgas TPPO telah berhasil menyelamatkan ribuan orang korban tindak pidana perdagangan orang selama periode 5 Juni hingga 13 Juni 2023 di seluruh Indonesia. Terdapat 242 kasus yang diungkap dengan total 284 tersangka yang berhasil diamankan. Selama operasi ini, sebanyak 1.006 korban berhasil diselamatkan. Laporan terbanyak diterima oleh Polda Jawa Barat sebanyak 42 kasus, diikuti oleh Satgas TPPO Bareskrim dan Polda Kaltara dengan 15 kasus. Polda-Polda lainnya juga melaporkan kasus-kasus TPPO yang berhasil diungkap. Berdasarkan jumlah modus yang digunakan, mayoritas kasus TPPO melibatkan pekerja migran legal atau pembantu rumah tangga sebanyak 84 persen dari total kasus. Sementara itu, kasus TPPO yang melibatkan anak buah kapal, pekerja hiburan malam, dan eksplotasi anak masing-masing menyumbang 3 persen, 12 persen, dan 1 persen dari total kasus. Penyelidikan dan penyelesaian kasus TPPO ini merupakan langkah nyata dalam memberantas kejahatan ini. Tetap waspada, berperan aktif, dan melaporkan kejahatan TPPO akan menjadi upaya bersama semua pihak untuk menjaga masyarakat dari ancaman tersebut.